Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa dengan saya, Ari Triantai Wubowo dalam pelajaran teori musik Yang kali ini kita akan membahas nada dan titi nada Dalam pembahasan kali ini sebagai awalan atau sebagai pendahuluan Kita akan fokus untuk mengenal garis paranada Tanda kunci G, F dan C dan nama-nama titi nada Dalam berbagai tanda kunci Nah, apa itu nada? Nada adalah bunyi yang dengan frekuensi yang teratur Jadi nada adalah bunyi dengan frekuensi yang teratur Berarti tidak sekedar bunyi Tapi harus memiliki frekuensi yang teratur Definisinya teratur itu berarti harus ajek Tidak berubah-ubah atau tidak memiliki frekuensi yang terlalu banyak Sehingga bisa kita dengarkan Nah, bunyi yang seperti apa atau yang punya frekuensi yang teratur Misalnya suara manusia saja Nah, itu adalah frekuensi yang teratur Nah, itu pasti ada frekuensinya Sedangkan bunyi tepuk tangan misalnya Ini bukan ada karena frekuensinya tidak teratur Nah, apa itu frekuensi? Frekuensi adalah jumlah getaran tiap detik Satuannya adalah heads Jadi setiap Benda yang mengeluarkan bunyi itu sebenarnya Karena benda itu bergetar Ya Saya bersuara Aaaaaa Ini Atau saya bicara seperti ini Ini karena Pita suara saya bergetar Nah, pita suara saya bergetar Kemudian Getaran itu Membuat udara di sekitarnya juga Molekul-molekul udara di sekitarnya ikut bergetar Nah, molekul udara yang bergetar itu Sampai ke telinga kita Menyentuh gendang telinga Kemudian diteruskan ke telinga bagian dalam Koklea Kemudian diteruskan oleh saraf-saraf pendengaran Masuk ke otak Nah, itu yang kita persepsikan sebagai bunyi Ya Jadi itu Proses Fisikanya Dan biologinya seperti itu Ya Kemudian titi nada Atau pitch Adalah nama dari sebuah nada tertentu Contoh Bunyi dengan frekuensi 440 Hz Itu juga bisa disebut sebagai nada A Ya Nah, dalam Notasi musik Nada-nada itu Disimbolkan dengan Not yang ditaruh pada garis paranada Ya Jadi nada-nada dalam notasi musik Dituliskan pada garis paranada atau staff Bahasa Inggrisnya itu staff Garis paranada memiliki 5 buah garis yang urutannya Dihitung dari bawah Sedangkan ruang antar garis itu disebut spasi Nada-nada itu diletakkan pada garis atau spasi tersebut Nah, ini Bentuknya seperti ini Ya Dimulai dari bawah Itu garis pertama Kemudian garis 2 Atasnya garis 3 Atasnya garis 4 Atasnya garis 5 Kemudian ruang diantara garis ini Disebut spasi Juga dimulai dihitung dari bawah Spasi 1 Spasi 2 Spasi 3 Spasi 4 Ya Nah, kemudian kita Menuju memahami Tanda kunci atau Clef Nah, garis paranada Yang tadi itu Belum memiliki arti apa-apa Jika tidak diberi tanda kunci di depannya Atau Kalau kita Membaca dari kiri ke kanan Itu adalah Ditaruh di Paling kiri Ya Pojok paling kiri Itu Tanda kunci itu ditaruh di situ Tanda kunci Adalah tanda yang menjadi patokan tinggi rendahnya nada atau pitch Atau titik nada Tanda kunci ditulis di depan setiap staff atau di kiri Tanda kunci itu sendiri ada 4 Yaitu kunci G Untuk Nada tinggi Kunci F Untuk nada rendah Kunci C Untuk nada tengah Dan kunci perkusi Kunci perkusi itu sebenarnya bukan untuk nada Tapi untuk Perkusi atau alat-alat Yang tidak bernada Seperti drum Konga Bungu Ya Dan lain sebagainya Nah kita bahas dulu kunci G Disebut kunci G karena menandakan nada G pada garis kedua Ya Jadi Kunci G itu bentuknya seperti ini Ya Menulisnya itu diawali dari garis kedua ini Garis kedua kita tarik ke atas Terus melingkar seperti ini Terus ke atas lagi Seperti ini Ya Tentu kalian sudah akrab ya dengan kunci G Bentuknya paling tidak Eh Kunci G ini menandakan bahwa Pada garis kedua ini adalah nada G Ya Di sini adalah nada G Fungsinya adalah untuk menuliskan nada-nada tinggi Instrumen yang menggunakan kunci G adalah Vokal terutama sopran Kemudian Biola Flute Saksofon Gitar Piano Trompet juga pakai kunci G Ya Piano ini khususnya untuk yang tangan kanan biasanya Karena piano itu nanti Membaca dua tangan ya Jadi nada tinggi itu Dengan kunci G Nada rendah dengan kunci F Jadi ada dua staff Nah seperti apa bunyinya Nada G ini Ini nada G Ya Seperti itu bunyinya Kemudian Nama-nama nada pada kunci G Kalau kita perhatikan Ini Nama nada pada kunci G Kalau tanpa garis bantu ya Ini yang menempel Di bawah Garis pertama itu adalah nada D Kemudian pas di garis pertama itu nada E Oke Sebelumnya kita kan Sudah tahu ya Bahwa kunci G ini Menandakan Nada pada garis kedua adalah nada G Berarti kita urutkan saja sebenarnya Nada sebelum nada G Di bawahnya itu Berarti di spasi pertama Itu adalah nada F Ya Kalau Urutan abjad itu kan Dari A, B, C, D, E, F, G Ya Berarti sebelum G itu apa? F Ya kan Jadi notasi musik itu Memang memakai Huruf Atau abjad alfabet Tapi yang kita pinjem itu Hanya A, B, C, D, E, F, G Cuma itu Jadi tidak ada H, I, J, K Yang tidak ada Ya Nah kembali ke sini Ini Kalau garis kedua itu Sudah kita ketahui Ini adalah nada G Maka Pada spasi Turun satu itu spasi Jadi habis garis Spasi Pada spasi pertama ini Nada F Nah kemudian Sebelum nada F ini Berarti kan turun satu lagi Sebelum F itu kan E Urutannya kebalik Karena turun Kemudian sebelum nada E Yang menempel di garis pertama Adalah nada D Nah ini tinggal kita urutkan aja Berarti dari bawah D, E, F, G, A, B Kemudian ke C lagi D, E, F, G Terus Ini kalau mau diteruskan bisa Tapi pakai garis bantu nanti Itu akan kita bahas kemudian Nah seperti apa bunyinya Nah seperti itu ya Nah untuk menghafalkan Nada-nada pada garis Pada kunci G ya Itu kita bisa membagi dua Kelompok nada Yaitu Nada yang pada garis Dan nada yang pada spasi Nah nada-nada pada garis Pada kunci G ini Kalau kita urutkan dari bawah itu Adalah E G, B, D, F Ya Ini Kalau kita Pakai Apa Cara untuk mengingat dulu Saya itu Eh gue banget deh Friend Ini E-nya E G-nya G Gue B-nya banget D-nya D D Kemudian F-nya Friend Eh gue banget deh Friend Kan gampang ya Pokoknya yang dari Garis pertama Garis kedua Garis ketiga Garis keempat Garis kelima Eh gue banget deh Friend Itu aja Bunyinya seperti apa Seperti ini Kemudian ada nada yang pada spasi Itu kan F-A-C-E F-A-C-E Nah kalau Anda tahu bahasa Inggris F-A-C-E itu dibahasa face Face itu artinya Muka Ya Jadi pada spasi Satu Dua Tiga Empat Ini F-A-C-E Face Bunyinya seperti apa Nah Gitu ya Nah kalau kita sudah bisa menghafalkan Yang pada garis dan pada spasi itu enak Nanti Tinggal Nada-nada yang di luar ini Kita urutkan saja Ya Misalnya Setelah nada F Yang tinggi ini Disini Berarti apa Nada G Ya Setelah nada F ini kan Nada G ini disini Ya ini Atau sebelum nada E Itu nada D Ya Disini Ya Paling tidak Nada-nada yang Tidak pakai garis bantu itu Kita sudah kuasai dulu Oke yang berikutnya adalah Kunci F Atau bus clef Disebut kunci F Karena menandakan Nada F pada Garis keempat Nah ini Kunci F itu Diawali Menuliskannya Atau menggambarkannya Diawali dari Nada Garis keempat Garis keempat Seperti ini Bentuknya seperti telinga Kemudian ada titik Dua disini Titik pada Spasi keempat Dan spasi ketiga Nah nada F ini Kunci F ini Menandakan bahwa Garis keempat Adalah Nada F Ya Fungsinya adalah Untuk menuliskan Nada-nada Dengan wilayah yang rendah Atau nada bass Instrumen yang menggunakan ini Adalah Vokal bass Kemudian Selo Bass gitar Kontrabass Trombon Tuba Pokoknya semua yang ngebass Ngebass Dan juga piano Piano untuk tangan kiri Biasanya pakai Kunci F Nah seperti apa Bunyinya Nada F Ya Nadanya Lebih rendah kan Daripada yang tadi Nah Kemudian nada-nada Nama-nama nada Pada kunci F Ya Itu kalau kita Urutkan dari Bawah Paling bawah ini F Ya Yang menggantung pada Garis pertama itu F Kemudian G A B C D E F G A B Ya Sebenarnya ini Sebagai patokan juga bisa Garis keempat Garis keempat itu Nada F Tinggal diurutkan saja Kalau ke atas ini Setelah F Ini G A B Ya Kemudian sebelum F Itu ke bawah E Sebelum F Sebelum F kan E Sebelum E D Sebelum D C Sebelum C B Sebelum B A Terus ya Sebelum A Kembali ke G lagi G F Sama juga Kita Bisa Mengelompokkan Nada-nada pada Kunci F ini Dengan Cara Membaginya menjadi dua Yaitu Nada-nada pada Garis dan pada Spasi Nama-nama nada pada Garis itu G B D F A Nah kalau kita Buat Singkatan itu Apa kira-kira Ya Coba Kalau saya mungkin Gue banget different Asik Ya A nya itu Asik Gitu aja kan Kalau tadi Kunci G itu Eh gue banget different Kalau ini Pada kunci F Gue banget different Asik Bisa Seperti itu Ya Kemudian Nada-nada Pada Spasinya Dari bawah itu A, C, E, G Acek Ya Acek gitu Hanya Acek itu Apa ya Nggak tahu Ya Mungkin Seperti Aceh Tapi Hanya kita Ganti dengan G Gitu ya Kalau Aceh itu Kan kita tahu ya Nah Tapi Hanya kita Ganti dengan G Gitu aja Acek Itu Bunyi-bunyinya Ini kalau G, B, D, F, A Seperti ini Maaf ini Kita setel dulu Dari yang ini ya Itu bunyi yang Dari sini sampai sini Tadi Kemudian bunyi Yang G, B, D, F, A Seperti apa Ya Kemudian bunyi yang Acek Nah Begitu ya Oke Itu Pada kunci F Sekarang kita juga Perlu mengenal Kunci C Atau kunci alto Disebut kunci C Karena menandakan Nada middle C Pada Garis ketiga Jadi ini Garis ketiga itu Adalah C Ini Ya Garis ketiga adalah Nada C Nah fungsinya Untuk menuliskan Nada-nada Sedang atau tengah Ya Instrumen yang Menggunakan ini Adalah Vokal alto Tenor Vokal tenor ya Kemudian Biola alto Kemudian Selu Kalau nada-nada Tertentu Ya Biasanya Kalau sudah mulai Agak tinggi itu Selu memakai Kunci C Nah Nadanya Bunyinya Seperti apa Nah Jadi Berada di tengah-tengah Wilayahnya Berada di tengah Antara kunci C Eh kunci G Sorry Antara kunci G Dengan kunci F Ya Kalau kunci G itu kan tinggi Kunci F tadi itu rendah Nah yang di tengah ini adalah Kunci C Tapi ini sebenarnya Jarang kita gunakan Ya Nah Tanda kunci yang lain adalah Kunci perkusi Atau percussion clef Ya Ini seperti ini Kunci perkusi itu seperti ini Ya bentuknya cuma garis dua Begini Ini untuk Alat-alat yang tidak bernada Atau tidak menuliskan nada Ya Tapi hanya menuliskan posisi saja Ya Bunyinya seperti apa ini Kalau seperti ini Ini Duk Deng Ini senar drum Tom 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 Ya ini hi-hat Ini Symbol, kreis, dan sebagainya Ya Kalau anak drum itu Biasanya pakai ini Yang pertama ini Ini bass drum Duk Ini bass drum juga Bass drum itu ada Beberapa ya Ada yang kecil Ada yang besar Tapi biasanya dipakai yang ini Kemudian senar drum Biasanya yang ini Bass drumnya ini Senarnya ini Kemudian tomnya Antara ini Kemudian Ini hi-hat Kemudian Kalau tidak salah ya Saya lupa Kalau Apa Kunci drum Oke Kemudian para nada besar Atau great stuff Yang memakai para nada besar ini Adalah Piano Dan juga untuk menuliskan paduan suara Karena paduan suara itu Terdiri dari 4 jenis suara Sopran, alto, tenor, bass Dari yang paling tinggi itu Sopran Kemudian bawahnya alto Bawahnya lagi tenor Bawahnya bass Biasanya dituliskan dalam Dua para nada Dengan kunci G Dengan kunci G dan kunci F Nah seperti ini posisinya Jadi dari bawah ini Pakai kunci F C, D, E, F, G, A, B Kemudian C ini C tengah disini C tengah ini juga Jadi patokan Untuk kunci C tadi ya Kemudian D, E, F, G, A, B, C Dan seterusnya Ya Terdiri dari dua para nada yang digabung Dikabungnya dengan bracket ini Ya Pada sebelah kiri Nah kanannya juga Garisnya ini Garis birama atau garis penutupnya itu Juga digabung Ya Biasanya menggunakan kunci F dan G Kalau Anda anak mayor piano Anda harus Akrab dengan ini Nah bunyinya seperti apa Nah Begitu ya Kemudian Yang berikutnya Garis bantu Nah ini Kalau Nada-nada Yang di luar para nada itu Kemudian kita pakai apa ya Kita pakai garis bantu Ya Garis bantu itu adalah Untuk menuliskan nada-nada yang Berada di luar garis para nada Posisinya bisa di atas Maupun di bawah garis para nada Nah jumlahnya Menyesuaikan sesuai kebutuhan Nah Contoh Garis bantu pada kunci G ini Misalnya Nada C ya Kita ketuliskan Nada C bawah pada kunci G itu Pakai garis bantu Satu Satu garis bantu Kemudian di bawahnya Bisa Di bawahnya Nada C itu Yang menggantung pada Garis bantu pertama itu Nada B Di bawahnya lagi Nada A Ya Garis bantunya Dua ini Kemudian di bawah Garis bantu yang dua ini Nada G Di bawahnya lagi Ke bawah lagi Garis bantu tiga F Bawahnya lagi Garis bantu tiga Tapi di bawahnya Garis bantu tiga Itu E Ya Begitu juga Nada yang Ke atas Ini Nada A Garis bantu satu Nada B Garis bantu dua Eh garis bantu satu Tapi nangkering disini Ya Kemudian garis bantu dua Ini nada C Garis bantu dua Kemudian Nangkering di atasnya Itu nada D Garis bantu tiga Pas di garis bantu tiga Ini nada E Yang nangkering Di atas garis bantu tiga Nada F Kemudian garis bantu empat Nada G Yang nangkering di atasnya Nada A A Kemudian garis bantu lima Nada B Nangkering di atas Garis bantu lima Itu nada C Ya Nah ini kalau Anda PIP nya float Ini bisa sampai sini Bisa sampai C sini Ya Tapi paling rendah Paling sini Cuma kalau Anda PIP nya gitar Itu paling rendah Bisa sampai E Tapi biasanya Tidak sampai Kesini ya Mungkin ya Ya Nanti tanyakan saja Pada guru gitarnya Ya Ya kalau kita bunyikan Ya seperti ini Ini turun ke bawah Nah terus yang ini Nah Nadanya Kecil-kecil Garis bantu itu juga Bisa diterapkan Di kunci F Seperti ini Cuma kalau kunci F itu kan Tadi nada terbawah Kalau tanpa garis bantu kan F Kemudian Garis bantu pertama Ya berarti E Turun lagi D Terus yang garis bantu kedua Garis bantu dua itu C Yang gantung di bawah Garis kedua itu B Kemudian Garis bantu tiga A Ya yang menggantung Di bawahnya itu G Dan seterusnya ini Ya Sampai D Kemudian yang ke atas Juga bisa Garis bantu satu Itu C Di atasnya nangkering Garis bantu satu Itu D Garis bantu dua E Garis bantu dua Nangkering di atasnya F Dan seterusnya Sampai B Ya Seperti apa bunyinya Ini Ya ngebas sekali Sini Ya Itu kalau anda perhatikan Yang ini Dung 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 Itu ngebas sekali Kalau anda tidak memakai headset Itu tidak kedengeran Ya Nah kemudian posisi Nada-nada pada Keyboard atau piano Ya Ya Kurang lebihnya seperti ini Piano atau keyboard Merupakan instrumen Yang paling tepat Untuk memahami teori musik Kenapa? Karena nadanya itu Jelas posisinya Ya Berikut ini Posisinya ini Ya Ini middle C Biasanya ditulis disini Ya Piano itu kan Ada dua Ini ya Ada dua Tuts ya Tuts hitam dan Tuts putih Ada dua jenis Tuts Nah Tuts hitam itu Ada mengelompok Dua dan Tiga Gini Dua Tiga Dua Tiga Gitu ya Ini kelompok Dua Tuts hitam Ini kelompok Tiga Tuts hitam Ya Nah Nada C itu Berada di Kiri bawah Tuts hitam Yang kelompok Dua ini Ya Seperti ini Ya Kalau saya jelaskan Agak susah Tapi kalau Anda lihat Gambarnya langsung Gampang ya Ini Ini nada C Kemudian disini D E F G A B Dan seterusnya Ya Bunyinya Seperti ini Dari Middle C Ya Gitu ya Oke Untuk pelajaran Pengenalan Nada Kali ini Saya cukupkan Sampai sekian Nanti Kedepan kita akan Membahas Tanda aksidental Kemudian Tanda mula Dan sebagainya Ini hanya Perkenalan saja Tentang Notasi musik Ya Terutama Nada Dan paranada Ya Selamat pagi Sampai jumpa Pada kesempatan berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tanda 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 Tanda